Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di ayah andy channel tadi ini bersama ayah andy channel akan berbagi teknik untuk mempercepat pekerjaan dengan menggunakan alat badan sendiri ini berupa besi batang atau besi 8 mili yang digunakan untuk menarik atau merakit besi seperti ini tinggal kita kaitkan kaitkan ujungnya tarik lalu lipat ujung yang sisinya dan kita putar pelan-pelan kita memakai bertangan ya sahabat memakai torsi yang rendah saja dan bagaimana cara membuatnya ikuti terus video berikut yang pertama kita siapkan potongan besi sepanjang 12 cm besi 8 atau besi 10 atau besi apa saja yang ada di sekitar kita karena ini kita gunakan bahan-bahan limbah atau bahan sisa kita runcingkan kita runcingkan ujungnya memakai gerinda cutting wheel atau gerinda poles langsung kita buat runcing kita poles mesin kerinda agar kelihatan bersih dan memperoleh hasil yang maksimal kita poles ujung-ujungnya dan hasilnya seperti ini sahabat kita runcingkan kurang lebih antara kemiringan 3-2 cm dan cara membengkok bila tidak ada alat bending atau untuk membengkokkan bisa menggunakan palut cabut ya sahabat kita teguk seperti biasa seperti ini yang penting bisa pinggok agak keras sahabat dan mohon tetap berhati-hati lalu kita tegukkan kita rapikan sedemikian rupa dan usahakan sudut pinggokkan sama besi tetap lurus ya sahabat kalau terlalu panjang kita potong saja agar putaran tidak bergoyang seperti ini untuk selanjutnya kita siapkan tali atau kawat bendrat kita pakai kawat putih agar terlihat di kamera dan untuk biasanya di pasaran kita memakai kawat bendrat kita ukur kurang lebih 30 cm kita potong jadi 2 seperti ini kurang lebihnya 15 cm dan kita teguk seperti ini sahabat agar mempercepat pekerjaan teguk seperti ini ke bendrat seperti ini kita menggunakan bendrat tali yang biasa dipakai di pasaran dan harganya cukup murah daripada kawat besi yang anti karat dan alatnya seperti ini dan alatnya seperti ini kita gunakan mesin berbaterai dengan torsi yang paling rendah dan kecepatan yang lambat saja sahabat karena tidak terlalu kuat ini pakai kawat putih seperti ini caranya kita kaitkan di ujungnya ujung tegukan kita lipat yang ujung potongan kita putar pelan-pelan dia akan mengikuti seperti ini atau model seperti ini sahabat tinggal kita kaitkan di lubangnya saja seperti ini terima kasih setelah menonton video ini semoga bermanfaat saya sedikit berbagi kepada kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ayah ini bisa mengembangkan ide-ide kreatif untuk kalian semua terima kasih selamat menikmati terima kasih